Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para penggemar sinetron antep terpaksa menikahi tuan muda Bertemu lagi dengan Bang Mimin Dimana Bang Mimin disini akan memberikan bocoran sinetron terpaksa menikahi tuan muda Yang pastinya semakin seru dan semakin menarik lagi untuk kita saksikan Amanda yang mendapatkan karma disaat Abimana dan Kinanti sedang bahagia Dimana di episode kali ini dimulai pada saat Amanda ya Yang akan dinikahi oleh pria yang dulu pernah menolong dirinya disaat dirinya kecelakaan Si pria itu meminta imbalan balik kepada Amanda Untuk menjadikan Amanda sebagai istri dirinya Namun si Amanda disitu sempat menolak ya Menjadi istri dari laki-laki itu Karena si Amanda menginginkan dirinya hanya menjadi istri dari Abimana Sudirja saja Namun semuanya sudah terlanjur ya Ijab pun sudah dimulai Sehingga Amanda harus menerima kenyataan bahwa dirinya harus menjadi istri dari laki-laki lain Dan dimana di adegan lainnya ya Tuan muda yang begitu sangat khawatir dengan Kinanti Tuan muda mencoba menelpon Kinanti Namun nomor Kinanti tidaklah aktif Sehingga membuat Tuan muda begitu sangat kebingungan ya Ada apa sebenarnya dengan Kinanti Di tempat lain Kinanti yang sedang bersama si Radit Si Radit disitu mencoba membohongi Kinanti Si Radit mengatakan kepada Kinanti bahwa mobilnya mogok Dan tidak bisa dibenarin ya guys Si Radit mencoba membuka kap mesin mobilnya Dan mengotak-atik segalanya ya guys Tapi si Radit disitu sebenarnya hanyalah pura-pura semata di hadapan Kinanti Agar si Abimana Jemburu dan marah kepada Kinanti Sehingga membuat hubungan mereka bertengkar lagi Dan dimana di adegan lainnya ya Tuan muda yang mencoba mencari Kinanti Dengan mengendarai mobilnya Pada saat Tuan muda berada di dalam mobil Tuan muda mencurigai Radit Tuan muda mencurigai Radit Ada hubungannya dengan si Dharma Tuan muda pun nambah khawatir ya Dengan keadaan Kinanti Dan Alhamdulillahnya ya guys Pada saat Tuan muda mencari Kinanti Akhirnya Tuan muda bertemu juga dengan Kinanti Tuan muda turun dari mobil dan memeluk Kinanti Tuan muda mengatakan kepada Kinanti Kenapa nomor handphone kamu tidak aktif Saya sangat khawatir dengan keadaan kamu Si Radit pun mulai bersandiwara lagi ya guys Dirinya mengatakan kepada Abimana Kinanti tidak apa-apa Saya menjaga dia Maafkan saya Tuan muda Saya telat Karena mobil saya mogok Sehingga tidak bisa mengantarkan Kinanti pulang tepat waktu Saya disini mencari ojek mobil ya Karena saya ingin segera mungkin mengantarkan Kinanti Tuan muda pun disitu mukanya sangat garang ya guys Sangat emosi kepada si Radit Tuan muda langsung membawa Kinanti pulang dan meninggalkan si Radit sendirian Si Radit pun tidak tinggal diam ya Dia kembali ke mobilnya lagi Pada saat Radit di dalam mobil Dirinya mengatakan kepada dirinya sendiri ya Saya akan merebut Kinanti Dan akan membahagiakan Kinanti Saya tidak terima Jika Kinanti bahagia dengan kamu Abimana Nah, gimana ini guys Kok bisa Tadinya dendam jadi cinta Nah guys Penasaran dengan kelanjutannya Saksikan terus Terpaksa menikahi Tuan muda Yang pastinya semakin seru Dan semakin menarik lagi Untuk kita saksikan Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.